Ternyata indah juga Masjid Haram ini ataupun Makkah ini Rasulullah SAW mengatakan kalimatnya Khairul Balad Kalimat yang ada, ini Rasulullah SAW bersabda Sempurna tinggalkan Makkah Demi Allah engkau adalah bumi yang paling baik Tempat yang paling baik Dan aku adalah orang yang sangat mencintaimu Tapi kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Berarti Rasulullah SAW mengatakan Kamu adalah tempat ataupun tanah yang paling baik yang ada di bumi ini Lalu apa lagi? Aku sangat mencintai, yang paling aku cintai tempat ini adalah Makkah Tapi sayang aku meninggalkan karena kaumku mengusirku Berarti kalau ibu bapak datang ke Makkah Berarti ibu bapak berada di tempat yang paling mulia, paling baik Ini Makkah, ya saya singkat Jadi kalau maksudnya, aduh saya rindu ke Makkah Kenapa ya? Itu jawabannya Keutamaan-keutamaan, kenapa? Karena orang yang tahu kemuliaan sesuatu Hanya orang-orang yang mulia itu Jadi gini, maksud saya gini Kalau tahu mulianya barang Maka ibu akan memuliakan barang itu Kalau ibu tahu itu emas Maka ibu akan menyimpan emas itu selayaknya emas Tapi kalau ibu tidak tahu itu emas Emas itu akan berharga bagi orang-orang yang tahu emas Emas itu tidak berharga bagi orang-orang yang tidak tahu itu adalah emas Makkah itu akan berharga bagi orang-orang yang tahu tentang keutamaan makkah Ini kata-kata bukan kutipan saya Tapi kutipan Rasulullah Nih lihat nih Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat Ngumpul dan padat jamaahnya Tiba-tiba Ali bin Abi Talib datang Assalamualaikum Semua jawab Waalaikumsalam Tapi semua kan lagi fokus sama Rasulullah Ini Rasul di depan misalnya Semua jamaah sedang fokus sama Rasulullah Sahabat sedang fokus sama Rasulullah Lagi begini Ali bin Abi Talib datang Assalamualaikum Semua bilang Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kesana lagi Maksudnya fokus kepada siapa? Kosur Rasulullah lagi Tapi Rasulullah Ngelihat Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib dicintai gak sama Rasulullah? Cintai banget Ali bin Abi Talib begitu masuk Karena terlambat Dia cari-cari apa? Tempat duduk Cari cepat dulu Mana tempat duduknya? Di mana? Karena padat Abu Bakar Melihat sudut mata Rasulullah Melihat Ali bin Abi Talib Abu Bakar faham Oh ada Ali disitu Abu Bakar hanya bukan Bukan hanya menjawab Assalamualaikum salam Tapi apa Abu Bakar? Ali Sini geser Sini Ali Sini Ali Di saat orang fokus sama Rasulullah Dan tidak memberi kesempatan mungkin untuk duduk Tapi Abu Bakar Ali sini Ali Sini 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 Keser Ali bin Abi Talib duduk Dan duduk Rasulullah sedang ceramah Menjedak kalimat ceramahnya Apabila katakan Al-Karim La Ya Arifu Ilal-Karim Orang yang mulia itu Hanya diketahui oleh orang-orang yang mulia Bisa diketahui oleh orang-orang yang mulia Mulianya emas ini Hanya bisa dimuliakan oleh orang-orang yang mengenal itu emas Dimuliakannya ulama Bagi orang-orang yang mengetahui tentang kemuliaan ulama Tapi kalau gak pernah mengenal mulianya ulama dan seperti ulama Wajar kalau mau diapakan, mau di fitnah, mau di hina, mau di apa Kenapa mereka gak tahu tentang mulianya ulama Bisa dipahami ya Subhanallah Jadi seseorang bisa memuliakan orang tua Ketika orang ini tahu tentang kemuliaan orang tua Makanya ini bisa menyebar Al-Karim La Ya Arifu Ilal-Karim Orang yang mulia itu Hanya diketahui oleh orang-orang yang mulia Kenapa orang yang mulia itu tahu tentang kemuliaan Subhanallah Ini kalimatnya Kenapa harus terangkan tentang Mekah ini Biar kita ini makin geget gitu untuk datang Dan doanya luar biasa Mekah, Mekah, Mekah Karena walaupun bagaimana itu kecintaan kita kepada Mekah Masa abad terlinas Tidak akan pernah terputus